Deklarasi Balfour, sebuah pernyataan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Britania saat Perang Dunia Pertama yang mengumumkan dukungan untuk tanah air bagi orang Yahudi di Palestina yang saat itu merupakan sebuah kawasan bekas gajahan Ottoman Deklarasi tersebut menyatakan Pemerintahan Britania Raya memandang positif pendirian di Palestina tanah air bagi orang Yahudi dan akan menggunakan usaha keras terbaik mereka guna memudahkan tercapai tujuan ini karena jelas dipahami bahwa tidak ada suatu pun yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak penduduk dan keagamaan dari komunitas-komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina ataupun hak-hak atas status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara-negara lainnya Deklarasi tersebut tercantum dalam sebuah surat tertanggal 2 November 2017 dari Menteri Luar Negeri Britania Raya Arthur Barhol kepada Lord Walter Rothschild seorang pemimpin komunitas Yahudi Britania untuk transmisi ke Federasi Sionis Britania Raya dan Irlandia pada 1923 terjadi perebutan kekuasaan terhadap Hussein Bin Ali dari dinasti Hasim oleh Ibn Saud dinasti penguasa Arab Saudi saat ini akibatnya Hussein Bin Ali berusir ke Transjordan dan wilayah Transjordan yang tadinya diberikan Inggris untuk Yahudi malah diberikan kepada Hussein Bin Ali yang membangun negara Jordania di sana sebagai gantinya Yahudi mendapat wilayah yang jauh lebih kecil 23% tapi itu pun masih tidak disepuji oleh bangsa Arab Raja Jordania yang menginginkan seluruh wilayah Palestina berada di bawah kekuasaannya jadi 77% mandat Palestina diberikan kepada Hussein Bin Ali yang sekarang menjadi negara Jordania pada 1937 ditawarkan two-state solution yang pertama pembagian 30% untuk Yahudi 70% untuk Arab Jerusalem dan Masyaret di bawah kuasa Inggris Yahudi menerima dan Arab menolak pada 1947 lagi-lagi tentang two-state solution atau pembagian dua wilayah pembagian 55% Yahudi dan 45% Arab Jerusalem sebagai kuota internasional Yahudi mendapat padang gurun yang tandus Arab mendapat daerah yang subur Yahudi menerima Arab menolak pada 1948 padalah perang Arab Israel pertama Israel diserang tujuh negara Arab Mesir, Jordania, Syria, Iraq, Arab Saudi, Lebanon, dan Yemen perang berlangsung selama 9 bulan dengan kemenangan Israel yang menyebabkan wilayah Israel bertambah luas menjadi 70% pada 1948 setelah perang kemerdekaan Israel wilayah Israel bertambah luas 70% dari wilayah tanah Palestina jalur Gaza dikuasa Mesir, tepi barat, dan Jerusalem timur dikuasa Jordania pada 1967 terjadi perang Arab kedua Israel diserang 10 negara Arab yakni Mesir, Syria, Jordania, Libanon, Iraq, Arab Saudi, Kuwait, Sudan, Al-Jassir, dan Tunisia perang berlangsung hanya dalam waktu 6 hari menghasilkan kemenangan gemilang bagi Israel setelah perang 6 hari pada 1967 tersebut Israel merebut gurun Sinai dan Gaza dari Mesir merebut tepi barat di Judea dan Samaria dan Jerusalem timur dari Jordania Israel pun berhasil menghitungkan kota Jerusalem dan merebut dataran tinggi Golan dari Syria perlu diingat bahwa Israel menuduki wilayah-wilayah ini bukan direbut dari Palestina wilayah-wilayah ini dikuasai sebagai hasil perang defensif direbut dari Mesir, Jordania, dan Syria wajar kalau Israel mengalami perluasan wilayah sebagai pihak yang menang dan pihak non-agresor pada seri suasana 27 KTT Arab diadakan di Kortung sebagai KTT Liga Arab keempat KTT datang setelah kekalahan pasukan Arab dalam perang 6 hari KTT itu memutuskan bahwa negara-negara Arab kaya minyak memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara Arab yang kalah perang dan membantu mereka membangun kembali kekuatan militer mereka komunikasi akhir dari pertemuan menggaris bawahi hak orang Palestina untuk mendapat kembali seluruh tanah Palestina yaitu dengan menghancurkan negara Israel pada 1973 terjadi perang Yom Kippur yang menjadi perang Arab Israel ketiga dimana Israel diserang oleh Mesir, Jordania, Syria, Irak, dan Libya perang berlangsung selama 17 hari dan Israel tetap meraih kemenangan walaupun diraih dengan susah payah pada 1979 Israel berdamai dengan Mesir pada 1982 Israel menarik pasukan dari gurun Sinai dan mengembalikan wilayah tersebut kepada Mesir Israel masih menduduki jalur Gaza tepi barat dan dataran tinggi Golan pada 1987 terjadi intifada pertama pemberontakan Palestina melawan pendudukan Israel di tepi barat dan Gaza pemberontakan berlangsung dari Desember 1987 dengan penandatanganan Kesepekatan Oslo pertama Kesepekatan Oslo adalah seperangkat perjanjian antara pemerintah Israel dengan organisasi penelubasan Palestina PLO Kesepekatan Oslo pertama yang ditandatangani di Washington pada 1993 dan Oslo dan Oslo kedua ditandatangani di Taba, Mesir pada 1995 Kesepekatan Oslo menandai dimulainya proses Oslo proses perdamaian yang bertujuan mencapai perjanjian damai berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338 dan dalam memenuhi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri Proses Oslo dimulai setelah perundingan rahasia di Oslo yang menghasilkan pengakuan oleh PLO terhadap negara Israel dan pengakuan oleh Israel terhadap PLO sebagai wakil rakyat Palestina dan sebagai mitra dalam negosiasi Oslo Accord mendapatkan sebuah otoritas Palestina yang ditugaskan dengan pemerintahan sendiri terbatas pada bagian-bagian di tepi barat dan jalur Gaza dan mengakui PLO sebagai mitra Israel dalam negosiasi status permanen tentang pertanyaan-pertanyaan yang tersisa pertanyaan yang paling penting berkaitan dengan perbatasan Israel dan Palestina pemukiman Israel, status kota Yerusalem kehadiran militer Israel di dalam dan kontrol atas wilayah yang tersisa setelah pengakuan Israel terhadap otonomi Palestina dan hak kembali orang-orang Palestina namun kesepakatan Oslo lagal menciptakan kembali negara Palestina pada 1994 Israel berdamai dengan Jordania pada tahun 1995 kita bisa melihat bagaimana tetap tepi barat setelah perjanjian kesepakatan Oslo ke-2 area A adalah kontrol sipil dan keamanan penuh oleh otoritas Palestina yang awalnya sekitar 3% di tepi barat Yerusalem timur eksekusif pada 2013 area A secara resmi terdiri dari 18% dari tepi barat tentara Israel bagaimanapun menghapuskan larangan memasuki area A selama operasi defensif pada 2002 dan memasuki wilayah tersebut secara teratur kebanyakan pada malam hari untuk melakukan rahasia menengkap orang-orang yang dicurigai sebagai militan daerah ini mencakup 8 kota di Palestina dan sekitarnya tanpa pemukiman Israel masuk ke area ini dilarang untuk semua warga Israel area B adalah kontrol sipil Palestina dan dikontrol keamanan bersama Israel Palestina awalnya sekitar 23-25% pada fase pertama 1995 pada 2013 area B secara resmi terdiri sekitar 22% dari tepi barat daerah ini mencakup sekitar 440 desa Palestina dan tanah sekitarnya dan tidak ada pemukiman Israel area C dengan pemukiman Israel dan pos pemeriksaan militer Israel dimana akses ditutup dan dibatasi untuk orang Palestina area C dikontrol sipil dan keamanan Israel penuh awalnya sekitar 72-74% pada fase pertama tahun 1995 di bawah Wind River nomor random 1998 Israel akan menarik lebih banyak lagi dari 13% tambahan dari area C ke area B yang secara resmi mengurangi area C menjadi sekitar 61% dari tepi barat Israel bagaimanapun menarik diri dari hanya 2% dan selama operasi defensif itu menuduki kembali semua wilayah pada 2013 area C yang secara resmi terdiri dari 63% dari tepi barat termasuk pemukiman pos-pos berdepan dan dinyatakan sebagai tanah negara termasuk area C secara efektif dibatasi untuk setiap pembangunan Palestina dan bahwa pada tahun 2014 suatu izin bangunan telah diberikan kepada penduduk Palestina di daerah tersebut semua pemukiman Israel termasuk yang berada di sekitar Yerusalem timur terletak pada area C untuk tujuan perjanjian ini pemukiman berarti di tepi barat pemukiman di area C dan di jalur gasa pada 1972 ada seribu pemukiman Israel yang tinggal di wilayah yang sekarang di area C pada 1993 populasi mereka meningkat menjadi 110 ribu pada 2013 diperkirakan 350 ribu pemukiman Yahudi tinggal di area C di permukaan dan pos-pos Israel pada 2013 sekitar 300 ribu warga Palestina tinggal di area C tersebar di 532 lokasi perumahan pertemuan puncak di Camp David antara Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan Perdana Menteri Israel Ehud Barat dan Ketua Otoritas Palestina Yasser Arafat KTT berlangsung antara 11 dan 25 Juli 2000 dan merupakan upaya untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina KTT berakhir tanpa kesepakatan padahal Ehud Barat selaku Perdana Menteri Israel menawarkan pembentukan negara Palestina awalnya merupakan 75% dari tepi barat 27% kurang dari batas garis hijau dan 100% dari jalur gasa dalam 10 sampai 25 tahun negara Palestina akan meluas hingga maksimum 92% dari tepi barat 91% tepi barat dan 1% dari tepertukaran lahan dan tahun 2000 terjadi intifada kedua bukannya menyetujui proposal KTT Camp David Yasser Arafat Mara melancarkan intifada kedua intifada ini dimulai pada September 2000 ketika Ariel Sharon Perdana Menteri Israel melakukan kunjungan ke Template Mount yang dipandang orang Palestina sebagai sangat provokatif dan demonstran Palestina meleparkan batu ke polisi dibubarkan oleh tentara Israel menggunakan gas air mata dan peluru karet pada tahun 2007 Hamas mengambil gasa pengambil alian Hamas atas gasa adalah konflik militer antara Fatah dan Hamas yang berlangsung di jalur gasa antara 10 dan 15 Juni 2007 ini adalah klimat dalam konflik Fatah Hamas berpusat pada perjuangan atas kekuasaan setelah Fatah kalah dalam pemilihan parlement tahun 2006 pejuang Hamas menguasai jalur gasa dan menyingkirkan pejabat Fatah pertempuran itu mengakibatkan pembubaran, persatuan, dan pembagian de facto wilayah Palestina menjadi dua entitas tepi barat diperintah oleh otoritas nasional Palestina dan Gaza diperintah oleh Hamas September 2008 Perdana Menteri Israel Ehud Olmer menawarkan kepada Presiden Mahmud Abbas sebuah proposal yang akan memberikan Palestina 93,7% dari tepi barat dengan wilayah Israel mencapai 5,8% dan sebuah koridor ke gasa dari tepi barat untuk 0,5% lainnya Olmer bersikeras bahwa Abbas mulainya sebelum mengambilnya sudah jelas bahwa ini adalah penawaran terakhir Israel Abbas menolaknya dan Abbas tidak pernah lagi bertemu Olmer pada tahun 2014 jadi lagi konflik Israel-Ghasa Israel melancarkan operasi protektif dan kadang-kadang disebut sebagai Perang Gaza 2014 operasi militer yang diluncurkan oleh Israel pada 8 Juni 2014 di jalur Gaza yang dikuasai Hamas setelah penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel oleh anggota Hamas tentara Israel melakukan operasi Brudergeber untuk menangkap pemimpin militan Hamas menembakkan roket ke Israel dan konflik tujuh minggu pecah serangan udara Israel dan pembunuhan darat serangan roket Palestina dan pertempuran darat mengakibatkan kematian ribuan orang sebagian besar mereka adalah warga Gaza tujuan yang dinyatakan dari operasi Israel adalah untuk menghentikan tembakan roket dari Gaza ke Israel yang meningkat setelah tindakan keras Israel terhadap Hamas di tepi barat sebaliknya tujuan Hamas adalah membawa tekanan internasional untuk mengangkat blokade Israel di jalur Gaza mengakhiri serangan Israel mendapatkan pihak ketiga untuk membantu dan menjamin kepatuhan dengan gencatan senjata membebaskan tanah Palestina dan mengatasi isolasi politiknya